Terima kasih. Ada yang nanya, kenapa ya kok hidup saya itu ruwet terus, banyak terus masalah, ya semua diundang oleh kelakuannya sendiri. Kita menghina orang, itu pasti. Mungkin yang dihinanya tidak berani kepada kita, tapi doanya itu, Ya Allah, ini orang jolim sekali ke saya, saya tidak berani, tolong balaskan. Bisa dibalas, sing mencret, mencret, sing dililit, hutang dililit. Banyak doa orang yang teraniaya, yang kita merasa berjaya diatasnya, padahal doanya itu menjadi bencana bagi kita. Maka yang paling aman adalah jangan jolim. Itu yang keberapa? Ya hitung sendirilah ya. Yang gelisah, eh maaf, yang pertama apa? Capek, karunia Allah itu yang kedua, sakit. Yang ketiga, cemas. Yang keempat, sedih. Yang lalu sudah berlalu. Jangan suka nyiksa diri. Sudah selesai. Yang lalu itu sudah selesai. Tinggal ridho dan tobat. Tidak boleh mengungkit-ngungkit yang lalu. Mau bahagia, Bu? Mau bahagia? Mau tahu rahasianya? Jangan ngungkit-ngungkit yang bikin sengsara. Mau ngapain mikirin kejelekan suami? Pertama udah jelas, eh udah-udah jelas lagi. Udah, astagfirullah. Mau ngapain? Ya suami saya, A, pada waktu dia SMA, punya pacar. Mau ngapain? Sekarang udah sama-sama nenek-nenek kakek, cerita SMA. Udah selesai itu. Tapi dulu suami saya pernah mengkhianati saya. Tahun berapa? Tahun kelima pernikahan. Sekarang tahun keberapa? Tahun ke-48. Udah selesai itu. Udah jauh. Udah episodenya begitu. Udah qadarullah. Udah tertulis bahwa ujiannya seperti itu. Memang ada dalilnya? Ada. Surat Al-Hadid. Ayat 22-23. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Ma'asobah min musibatin fil ard. Wala fi anfusikum. Illa fi kitabim min qabli anna bro'aha. Inna dhalika alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Maupun pada dirimu. Kecuali sudah tertulis di lauh ma'afud sebelum kami mewujudkannya. Inna dhalika alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya apa? Supaya kalian tidak terlalu sedih dengan yang luput darimu. Dengan yang tidak cocok. Udah, udah tertulis begitu. Dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Udah? Ibu-ibu. Jangan suka ngungkit-ngungkit yang lalu. Ya? Ibu. Ibu mau bahagia. Yaudah yang diungkit yang bikin bahagia saja. Kenapa yang tidak enak dipikir-pikir? Yang lalu sudah selesai. Tinggal terima. Ini memang episode yang harus saya jalani. Kalau tidak enak, tobat. Kalau ingatnya akan datang, doa. Pasrahkan. Isi waktu ini dengan sebaik-baiknya. Udah, jangan suka ribet dengan yang lalu. Ya? Lalu yang keberapa? Lima. Adhan. Gangguan-gangguan yang bisa menyakitkan. Bekal terjadi orang tidak suka ke kita. Sebaik apapun diri kita, akan ada orang yang tidak suka ke kita. Nabi Muhammad SAW sempurna. Segala-galanya. Tetap ada yang tidak suka. Ada yang menghina. Ada yang memfitnah. Ada yang memusuhi. Ada yang memerangi bahkan. Mengusir. Tidak apa-apa. Konsisten saja. Karena semua itu memang penggugur dosa kita. kehidupan yang paling melelahkan adalah ingin disukai semua orang. Mustahil. Mustahil. Kita tidak usah berlelah-lelah agar orang suka ke kita. Tidak perlu. Kita tidak perlu ingin dikagumi orang. Kita tidak perlu ingin orang terkesima. Tidak ada perlunya. Tidak ada perlunya. Kita perlu disukai Allah dan Allah yang membulak balik hati orang. Tidak akan semua orang suka ke kita. Biasa saja. Tidak ada masalah. Orang tidak suka ke kita itu bukan masalah kita. Kita tidak suka ke orang lain itu masalah kita. Kalau ada orang yang tidak suka ke kita. Kita tinggal evaluasi diri. Perbaiki diri. Jangan dendam. Jangan sakit hati. Jangan marah. Ingat. Siri orang taqwa. Al-ladhina yungfikuna fissarra'i wa dhara' wal-kadhimina al-ghaidha wal-afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau ada orang yang tidak suka kepada kita. Sudah tidak usah marah. Tidak bahaya. Yang bahaya adalah kita benci ke orang lain. Lalu bagaimana tentang dia. Maafkan. Itu perintah Allah. Lalu bagaimana? Berbuat baik. Itu masih susah. Tidak usah kalau tidak mau. Kalau mau ini rumusnya. Menjadi ahli taqwa. Orang yang sebelah ke kita tidak akan merugikan kita setitik pun juga. Kalau Allah menetapkan sesuatu untuk kita. Tidak ada yang bisa menghalangi. Rejeki kita. Kemuliaan kita. Tidak bisa dirusak oleh orang lain. Yang merusak diri kita adalah Zolam tu Nafsi. Yang merusak kehidupan kita adalah perbuatan buruk kita. Orang-orang yang memhina, memfitna, ngejelek-jelekin. Itu bagian penggugur dosa kita. Tapi jangan disalahgunakan. Karena ada seorang suami yang istrinya itu sangat pemarah. Asalnya suami ini stres. Wah ibu kalau marah begini saya mau nyari lagi. Apa kamu? Gue gampar. Tidak jadi. Lalu kalau kita bisa, oh ya apa siapa bisa berani? Langkahi dulu mayatku. Tidak berani. Akhirnya dengar ceramah bahwa kalau ada orang yang menyakiti berguguran dosa, langsung ceria. Oh ditanya oleh temannya, kenapa Bapak biasanya suntuk sekarang ceria? Ya saya bersyukur. Emang kenapa cita-cita? Ya saya cita-cita ingin masuk sorga, ada bidadari, tapi susah kalau ngandelin amal. Sekarang ada penggugur dosa. Gimana Bapak bisa sabar? Ya setiap kali istri marahkan, berarti dosa saya gugur. Terus aja saya biarin dia marah, supaya saya habis dosanya, terus pahala dia dioper ke saya, nah saya kan insya Allah mudah-mudahan ke sorga dapat bidadari nanti. Apa-apalah di dunia si itu yang wah ini zolim hadirin. Nyebut si itu, jadi memanfaatkan, tidak boleh begitu. Ada ulama yang juga disakiti, beliau maaf, beliau tidak membalas. Bagaimana mungkin saya harus membalas menyakiti, sedangkan orang ini sudah menjadi jalan dosa saya gugur. Kenapa saya harus marah kepada beliau? Beliau malah sudah jadi jalan ampunan Allah untuk saya. Sudah lebih baik saya doakan kebaikan. wal'afi na'aninnas maafkan. Bu, mu ngapain mikirin tetangga, mu ngapain mikirin segala kesalahan orang lain, tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu, yang pasti bahaya adalah dosa dan kesalahan kita yang tidak ditobatin. Sabar ya, kalau ada yang sebelah ke kita, kita evaluasi diri saja. Jangan sibuk bela diri, lebih baik sibuk perbaiki diri. Sebaik-baik jawaban untuk orang yang menghina dan memfitnah kita adalah PD-LT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Jangan kemakan hati kita, Tuhan kita adalah Allah, bukan orang-orang yang menghina kita. Silakan saja, silakan saja. Kita sakit hati karena kita berharap dari dia. Kalau kita tidak berharap apa-apa, tidak sakit hati. Dan orang yang menghina kita tidak akan mengurangi apa yang Allah tetapkan kepada kita. Tapi, oh, gara-gara saya dihina, kecil lah. Penghinaan orang kepada kita itu cetek dibanding kehinaan yang asli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!